Pemirsa Ketua MPRI yang juga politikus senior Partai Golkar, Bambang Susatio meminta semua pihak untuk berpikir ulang jika ingin menggelar pabillu serentak tahun 2024 mendatang. Alasannya negara masih dalam proses pemulihan pasca pada COVID-19 dan kondisi global yang sedang tidak baik. Menurut Bamsud, kontestasi pabillu berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Ketua MPRI Bambang Susatio melempar wacana penundaan pemilu serentak yang sedianya dikelar pada tahun 2024 mendatang. Politikus Partai Golkar ini menilai adanya sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara sehingga penyelenggaran pemilu 2024 menjadi penting untuk dipikirkan ulang. Menurut Bambang Susatio, penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang selama hingga pasca penyelenggaran pemilu. Wacana penundaan pemilu oleh Ketua MPRI ini tayang di akun YouTube milik Pol Tracking Indonesia pada Kamis 8 Desember 2022. Bambang Susatio juga mengungkapkan beberapa faktor lainnya, hingga perlu adanya persiapan lebih seksama untuk menggelar pemilu serentak di tahun 2024. Bambang Susatio menyinggung soal adanya proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19, serta kekhawatiran adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaran pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang selama hingga pasca penyelenggaran pemilu. Nah ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita setengah berupaya untuk memberi recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi adaptasi terancaman global, impati ekonomi, pencana alam, dan seterusnya. Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat politik Rai Rangkuti mengingatkan para elit politik yang belum siap berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang untuk lebih baik mundur dan tidak mencalonkan diri daripada harus mengorbankan hak politik rakyat. Dan makanya mengakhirinya ini saya seringkali menyebut dan mudah berulangkali saya sebut bagi mereka yang tidak siap menyambut pelaksanaan Pilpres dan pemilu 2024 yang akan datang sebaiknya mundur saja biarkan yang siap melaksanakannya. Jadi jangan karena Anda nggak siap Anda kemudian menuntut ini dimundurkan. Itu nggak gentle namanya. Kita semua seluruh bangsa ini siap melaksanakan pemilu 2024 tidak ada secuil pun tanda-tanda yang mereka sebutkan itu kita hadapi saat ini padahal sudah satu setengah tahun yang akan datang yang ada justru optimisme baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang sudah mulai hirupikuk dengan pelaksanaan pemilu ini maka jika Anda nggak siap, jika Anda khawatir, jika Anda tidak mampu bersaing di pemilu ini silahkan mundur, kita akan jalan terus. Sejumlah isu dan masalah yang tengah dihadapi negara memang kerap menjadi dalil urgensi penundaan pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Namun pemerintah dan penyelenggara pemilu bersama warga pemilih mengaku telah bersiap untuk menyabut pesta demokrasi lima tahunan pemilu serentak tahun 2024. Tim Liputan Media Group Network